Intro Kami panjatkan puji syukur Kerajaan Tuhan yang mahasiswa Atas kabunia, taufik, hidayat, dan rahmatnya Kepada kita semua yang hadir di ruangan persidangan ini Dimana pada hari ini Majlis Hakim Memberikan kesempatan kepada kami Selama penutomong Untuk menanggapi eksepsi atau nota keberatan Dari penasih hukum terdapat Putri Tandawati Sebelum kami membacakan tanggapan penutomong Atas eksepsi atau nota keberatan Dari penasih hukum terdapat Putri Tandawati Perkenalkanlah kami menyampaikan rasa hormat Dan ucapan terima kasih yang seterusnya Kepada Majlis Hakim Yang menyidapkan perkara ini Dengan tekun dan sungguh-sungguh Dimana Majlis Hakim telah memberikan kesempatan Kepada Jaksa Puntut Umum Untuk membacakan surat dakwaan Atas diri terdapat Putri Tandawati Kemudian diberikan kesempatan kepada terdapat Atau penasih hukum terdapat Untuk mengajukan eksepsi atau nota keberatan Yang selanjutnya Atas eksepsi atau nota keberatan tersebut Penutomong diberikan kesempatan Untuk mengajukan tanggapan Atas eksepsi atau nota keberatan Penasih hukum Demikian juga kami sampaikan Ucapan terima kasih Kepada saudara penasih hukum Denganlah yang telah menunjukkan semangat Kesungguhan, ketekunan Dan kegigiannya Dalam usaha turut serta menegakkan hukum Mencari kebenaran dan keadilan Di dalam mendampingi keienyar Terdapat Putri Tandawati Suatu kenyataan bahwa Di dalam persidangan ini Terjadi perbedaan persepsi Dan argumentasi Antara penutomong Dengan penasih hukum Atau terdapat Hal tersebut Tapi nilai masih dalam batas-batas pelajaran Sebagai manifestasi Tahun jawab masing-masing Dalam menggali Dan menemukan Mutiara-mutiara kebenaran Dan keadilan Yang didambahkan Oleh seluruh rakyat Indonesia Yang ditegakkan pada peradilan ini Meskipun terlihat Adanya perbedaan pendapat Maka hal itu Merupakan kewajaran Sebagai insan hukum Yang menjunjung tinggi keadilan Berdasarkan hati Nurani Bahwa berdetek telah Dari pemikiran itulah Tanggapan penutomong ini Kami susun untuk menanggapi Eksepsi atau nota keberatan Dari penasih hukum Dari terdapat Putri Tadawati Atas eksepsi atau nota keberatan Yang telah dibatakan Di muka persidangan Pada hari Senin Tanggal 17 Oktober Tahun 2022 Yang pada pokoknya Memohon sebagai berikut Satu Menerima seluruh nota keberatan Dari penasih hukum terdapat Dua Menyatakan Surat dakwaan Nomor Reksi berperkara PDM 246 Garis bereng JKTSL Garis bereng 10 Garis bereng 2022 Tanggal 5 Oktober 2022 Datang Dari penasih hukum Tiga Memerintahkan Jaksa penutomong Untuk menghentikan Pemeriksaan perkara Nomor 797 Garis bereng BK Garis bereng PNJKT Excel Empat Memerintahkan Jaksa penutomong Untuk membuaskan Terdakwa Dari tahari Lima Memulihkan Membaik Akatan Matabat Terdakwa Dengan Segala Adik Hukumnya Enam Membaikkan Pilihan Perkara Kepada Negara Atas Permohonan Pendosa Dukung Terdakwa Terdakwa Berdasarkan Alasan Keberatan Karena Terdapat Keteliruan Berada Dakwaan Yang Diajukan Dari Jaksa penutomong Antara Lain Satu Koronologis Peristiwa Yang Kami Susur Berdasarkan Informasi Dari Bapak Perkara Yang Kami Terima Dari Jaksa Dukung Dua Rikasan Surat Dakwaan Yang Tidak Mengurahkan Peristiwa Serentu Atau Terdapat Peristiwa Penting Yang Hilang Dalam Surat Dakwaan Antara Lain Surat Dakwaan Tidak Mengurahkan Rakyat Peristiwa Yang Terjadi Di Rumah Matelang Pada Tanggal 4 Juli 2022 Dan Pada Tanggal 7 Juli 2022 Bahkan Terdapat Peristiwa Yang Hanya Bersandai Pada Satu Keterangan Saksi Tanpa Kesesuaian Dengan Saksi Ataupun Alat Juri Lain Tiga Surat Dakwaan Disusun oleh Jaksa Untuk Memu Dengan Tidak Hati-hati Dan Menipang Dari Hasil Penyidikan Serta Tidak Menulis Syarat Matril Sebagaimana Yang Telah Kami Jelaskan Mengenai Ketentuan Permusaha Dakwaan Serasika Dampoin Matur Ketentuan Permusaha Dakwaan Sehingga Surat Dakwaan Berhasilkan Pasal 143 Tuhan Harus Diyatakan Batal Berhukur Empat Salah Satu Kebenaran Kami Atas Surat Dakwaan Adalah Jaksa Untuk Tidak Cermat Dan Menyimpang Dari Ketentuan Hukum Karena Menyusun Dakwaan Dengan Melakukan Pemesahan Ketentuan Atau Splitsing Atas Satu Perkara Tidak Begala Lima Selain Itu Surat Dakwaan Jaksa Untuk Tidak Cermat Jelas Menguruhkan Peristiwa Dalam Duk Jakwaan And Selain Karena A Jaksa Untuk Tidak Menguruhkan Rakaian Peristiwa Dalam Jukat Dabwaan Serah Unduk Berdasarkan Fakta Yaitu Untuk Tidak Menguruhkan Latar Belakang Atau Alasan Terdakwa Beserta Perkhidmat Kelam Untuk Menguruhkan Atau Menghilangkan Fakta Pada Tanggal 4 Juli Tahun 2022 Dan Pada Tanggal 7 Juli Tahun 2022 B Jaksa Tidak Jelas Tidak Cermat Dan Tidak Lekap Dalam Menguruhkan Rakaian Peristiwa Dalam Surat Dabwaan Yaitu Bententum Tidak Cermat Dalam Menguruhkan Surat Dabwaan Dan Tidak Menjelaskan Apa Yang Kata Belakang Terjadinya Peributan Antara Orban Membriyaksa Yusuf Kabaran Dengan Saksi Kuat Ma'ruh Pada Tanggal 7 Juli Tahun 2022 C Jaksa Bententum Tidak Cermat Dalam Menyusun Surat Dabwaan Karena Hanya Berdasarkan Asumsi Terdak Membuat Kesimpulan Sendiri Yaitu A Dengan Suatu Alasan Tentu Masih Sempat Berjalan Pakaian B YB Sama D Kemudian D Surat Dabwaan Jaksa Benteng Tidak Terang Atau Obscurable Karena Hanya Diasarkan Mada Satu Keterangan Saksi Richard Eliser Budi Agung Yaitu Diancaranya A Terdapat Budi Tandrawati Meminta Saksi Kuat Ma'ruf Untuk Membuat Mobil Tersebut Ke Jakarta Padahal Bukan Saksi Kuat Ma'ruf Seperti B O B Sama Diancar E Jaksa Benteng Tidak Sama Dalam Menguraikan Rangkaian Peristiwa Penacau Karena Telah Mengampaikan Fakta Sesungguhnya Yaitu Pada Faktanya Berdasarkan Ketangan BAP Rikiris Jalit Bahwa Kuat Kuat Ma'ruf Dan Ritad E Bertemu Dengan Nabi Sambu SIKMH Dibilik Ruan Pemeriksaan Kofos Setelah Kejadian Menentangkan Terjadi Bukan Pada Saat Dilat Dika Rumah Jaya Sabuli F Surat Dapuan Jaksa Betul Tidak Jelas Dan Tidak Menegaskan Bentuk Penitraan Dapuan Tanggapan Majelis Hakim Yang Kuliah Saudara Penasih Tidak Yang Kami Hormati Dan Pengurut SIKMH Yang Kami Hormati Eksepsi Atau Nota Kemberatan Yang Dibatakan Oleh Penasih Tidak Putri Tidak 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 17 Oktober Tahun 2002 Kami Jaksa Pertut Umum Setelah Mendengar Membaca Dan Mempelajari Eksepsi Atau Nota Kemberatan Dari Penasih Tidak Kami Menanggap Sebagai Berikut Dakwaan Mempunyai Suatu Aturan Ketentuan Yang Kerajaan Dalam Pasal 143 Ayat 2 Yang Berbunyi Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan Yang Diberi Tanggal Dan Ditandatangani Serta Berisi A Nama Ungkap Tempat Sahir Umur Atau Tanggal Lahir Jenas Kelamping Kebangsaan Tempat Tinggal Agama Dan Pekerjaan Disana B Kurang Secara Cepat Jelas Dan Mengenai Tidak Berjana Yang Dijakwakan Dengan Menyebutkan Waktu Dan Tepat Tidak Berjana Itu Dilakukan Meskipun Undang-Undang Mengendangi Perumusan Secara Cepat Jelas Dan Mengenai Akan Tetapi Muhab Sendiri Tidak Mengatur Bagaimana Suara Tidak Berjana Dari Surat Dari Dikatakan Telah Jelas Dan Telah Lengkap Atau Belum Tidak Jelas Tidak Tidak Lengkap Dalam Prakteknya Syarat Syarat Yang Berkaitan Dan Formalitas Identitas Lengkap Terdapat Disebut Syarat Kormen Sedangkan Syarat Yang Berkaitan Isi Materi Dakwaan Yaitu Ureng Tidak Bidana Yang Dijakwakan Dan Waktu Serta Tidak Bidana Dilakukan Disebut Syarat Material Bahwa Untuk Memahami Secara Mendalam Tindak Bidana Yang Dijakwakan Itu Memenuhi Syarat Material Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 143 Ayat Dijakwakan 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 Kapan Dan Dimana Tindak Bidana Dijakwakan Dijakwakan Bagaimana Dijakwakan Melakukan Tindak Bidana Dijakwakan Dijakwakan Modus Koperani Apa Yang Dipergunakan Yang Menjadi Sasaran Dan Yang Dihasilkan Tindak Bidana Dijakwakan Motivasi Apa Yang Telah Mendorong Dijakwakan Untuk Melakukan Tindak Dijakwakan Dijakwakan Benar Hak Dijakwakan Dijakwakan Untuk Melakukan Benar Dijakwakan Surah Dijakwakan Tidak Jelas Dan Tidak Lekat Memuat Elemen Atau Unsur Tidak Bidana Dijakwakan Atau Isi Rumusan Surah Dijakwakan Antara Yang Satu Dengan Yang Saling Bertentangan Atau Surah Dijakwakan Tidak Berintik Secara Jelas Bagaimana Tidak Bidana Dilakukan Dijakwakan Atau Surah Dijakwakan Tidak Mencantumkan Secara Jelas Waktu Dan Tempat Tidak Bidana Dilakukan Berdasarkan Orang Di Atas Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Tujuan Utama Surah Dijakwakan Ini Adalah Untuk Menetapkan Secara Kongrit Atau Nyata Tentang Orang Tentu Yang Terah Melakukan Perbuatan Tentu Pada Waktu Dan Tempat Yang Dijakwakan Sehingga Kalau Sudah Terpenuh Tujuan Utama Sudah Dijakwakan Maka Dijakwakan Dijakwakan Tidak Dapat Dikatakan Bakal Dijakwakan Bahwa Sebelum Menanggapi Eksensi Atau Nota Keberatan Keras Dijakwakan Terlebih Dahulu Penuh Ketum Memerikan Hal-hal Sebagai Berikut Menurut Pasal 156 Ayat 1 Jenis Keberatan Ada Tiga Matam Di Angkar Rakyat Sebagai Berikut Satu Pengadilan Tidak Bermenang Mengadili Perkara Keberatan Tidak Mengenang Pengadilan Tersebut Adalah Berkenaan Dengan Kompetensi Dari Pengadilan Tersebut Yaitu Kompetensi Absalom Dan Kompetensi Kreatif Dua Surat Gatuan Tidak Dapat Diterima Pada Umumnya Didasarkan Atas Kewenangan Menuntut Kali Penuntut Umum Apabila Mengenang Penuntut Umum Dalam Mengenang Suatu Tidak Bidana Sudah Hapus Sebagaimana Pasal 175 KUHP Orang Yang Mengadukan Pengaduan Berhak Menarik Kembali Dalam Waktu 3 Bulan Setelah Pengaduan Diajukan Menurut Pasal Tersebut Apabila Suatu Tidak Diterima Aduan Dimana Pengadu Telah Menarik Kembali Aduannya Namun Tidak Bidana Terimakan Pengadilan Oleh Untuk Disidakan Dalam Tersebut Tergap Penasihat Jukum Dapat Menajukan Keberatan Bahwa Kuran Dapu Alih Tidak Diterima Dengan Alasan Bahwa Aduan Telah Ditarik Embari Dan Menurut Pasal 75 KUHP Kewenangan Penuh Tumum Telah Hapus Pasal 76 KUHP Yang Biasa Disebut Nebis Dan Idem Pasal 78 KUHP Yang Biasa Disebut Danum Membuatan Surat Jawaan Yang Didapatkan Oleh Penutupu Bukan Berkara Pidana Tetapi Berkara Perdata Surat Jawaan Harus Dapatkan Sebagaimana Pasal 143 Ayat 2 Dan Ayat 3 UHA Apabila Surat Jawaan Yang Dibuat Oleh Penutupu Tidak Memenuhi Syarat Material Yang Dibuat Dalam Pasal 143 Ayat 2 B Puhak Adalah Batal Demi Utupu Sedangkan Surat Jawaan Yang Tidak Memenuhi Syarat Formel Sebagaimana Diakur Dalam Pasal 143 Ayat 2 A Puhak Dapat Dibatalkan Karena Mengambahkan Hero Impersonal Batas Kepang Mengikut Materi Excessive Tersput Ialah Excessive Hanya Dapat Diajukan Terhadap Dapat Atau Kemenangan Pengadilan Kompetensi Pengadilan Jadi Dengan Demikian Excessive Hanya Dapat Diajukan Terhadap Hal-Hal Yang Bersifat Prosesual Excessive Dan Tidak Diperkenalkan Menyentuh Materi Pokok Perkarah Yang Akan Dipleksa Di Sidang Pengadilan Yang Bersantan Dengan Perkataan Lain Excessive Hanya Dihatukan Kepada Aspek Formal Yang Berkaitan Dengan Penumpukan Atau Pemeriksaan Perkara Tersebut Perkataan Tidak Perkataan Tidak Berada Dalam Ringgup Excessive Bahwa Sebelum Penumpukan Menanggapi Excessive Atau Nota Keperatan Terhadap Galil Yang Digemukakan Oleh Perasa Dukung Terdapat Putri Terlebih Terlebih Dahulu Kami Menanggapi Galil Yang Menyatakan Hal-hal Prinsip Terhadap Deklarasi Hak Asasi Manusia Sebagaimana Pasal Political Rights Atau Governance Internasional Tentang Hak Sivil Dan Politik Pasal 27 Ayat 1 Pasal 28 Ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7 Dan Pasal 4 6 NPM Nomor 7 Klas Kemari Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 11 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Terhadap Galil Tersebut Setelah Dicermati Oleh Penunggut Umum Galil Tersebut Bukan Merupakan Ruang Menikup Dari XSB Sebagaimana Pasal 156 Ayat 1 Sehingga Bukan Penunggut Umum Tidak Perlu Menanggapi Lebih Lanjut Dalam Materi Exepsi Atau Nota Keberatan Terdapat Dari-dari Lain Yang Dikebukakan Oleh Penasihat Untung Tidakwa Maka Penunggut Alasan Alasan Eksepsi Atau Nota Keberatan Penasih Tidakwa Putri Tadawati Mengenai Kronologi Peristiwa Yang Kami Susun Berdasarkan Informasi Dari Bapak Perkara Yang Kami Terima Dari Tidakwa Setelah Penunggut Mencermati Kurian Eksepsi Atau Nota Keberatan Penasih Tidakwa Putri Tadawati Pd Halangan 6 Sampai Dengan Halaman 17 Jelas Dan Tegas Mengurekan Materi Bapak Perkara Yang Bukan Rupan Lingkup Dari Eksepsi Sebagaimana Pasal 156 Ayat Satu Tuhan Sehingga Penunggut Tidak Perlu Penanggapinya Akan Tetapi Akan Memungkapkan Fakta-fakta Hukum Tersebut Pada Saat Pembuktian Di Persidangan Dua Bahwa Terhadap Alasan Eksepsi Atau Nota Keberatan Penasih Hukum Terdapat Putri Tandawati Mengenai Ringkasan Surajak Yang Tidak Memulai Peristiwa Sesuatu Atau Terdapat Peristiwa Penting Yang Hilang Dan Surah Jamwaan Angkar Lain Surah Jamwaan Tidak Memulai Langkah Peristiwa Yang Terjadi Di rumah Matilah Pada Tanggal 4 Juli Tahun 2022 Dan Pada Tanggal 7 Juli Tahun 2022 Bahkan Terdapat Kurian Jamwaan Yang Hanya Berstandar Pada Satu Kejadian Saksi Tanpa Kesesuaian Beri Saksi Ataupun Alak Kunti Lainnya Setelah Memulai Mencermati Kurian Ekseksi Atau Nota Keberatan Biasa Hukum Terdapat Pemerintah Dewati Bide Alaman 17 Sampai Dengan Alaman 21 Jelaskan Tegas Memulai Materi Pokok Perkara Yang Bukan Ruang Limput Dari Ekseksi Sebagaimana Pasal 156 Ayat 1 Sehingga Kuntutmu Tidak Perlu Menanggap Ia Akan Tetapi Akan Mengungkapkan Fakta-fakta Hukum Tersebut Pada saat Pembuktian Di Persidangan